Jadi Alhamdulillah pada hari ini Pansal kembali mengundang stakeholders, mengundang representasi publik untuk bisa memberikan masukan, memberikan aspirasi kepada Pansal terkait dengan proses seleksi calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK. Pada hari ini kami mengundang para pimpinan Perkuan Tinggi dan Alhamdulillah hadir kurang lebih 25 perwakilan dari Perkuan Tinggi yang telah memberikan masukan yang sangat baik, menaruh harapan yang sangat besar kepada Pansal untuk bekerja semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan sosok calon pimpinan KPK dan calon anggota dewas KPK yang kredibel, yang memiliki kualifikasi yang sesuai harapan publik. Jadi hadir bersama saya juga ini Ketua Forum Rektor, Bapak Prof. Nur Hasan, yang kami silakan juga untuk menyampaikan singkat tentang hasil pertemuan tadi, kira-kira apa aspirasi yang sebagainya? Jadi ada harapan dari kita semua Pansal itu menjemput bola, turun gunung. Jadi ada orang-orang hebat yang kredibel, kadang itu tidak mau mendaftar. Ya ini yang harus kita dorong untuk mau membantu Pansal dalam rangka terkait dengan korupsi ini. Yang kedua, calon pimpinan dan dewas itu harus bisa berkomunikasi agar pencegahan dan penindakan ke depan bisa dilakukan secara masif, jadi seimbang. Pencegahan juga didorong agar apa itu disampaikan pada semua masyarakat dan stakeholder dan penindakan tetap jalan terus yang tegas. Ya kira-kira itu. Monggo, Pak Riko, singkat. Lihat Rektor Universitas Tanjung Pura di Kalimantan. Ini wakil Kalimantan. Ya tentu kita berharap tim sel nanti akan dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan menjawab ekspektasi masyarakat tentang bagaimana nanti kinerja KPK yang kita harapkan ke depan, demikian juga dewasnya yang akan lebih baik. Saya kira itu. Rektor Utas. Kami Perluan Tinggi bersepakat bergotong-royong membantu tim pansel untuk menyiapkan calon-calon pimpinan KPK dan dewas yang kredibel melakukan verifikasi di daerahnya masing-masing minimal, Pak. Sebagai lokus tempat Perluan Tinggi. Kami siap membantu kerja pansel. Terima kasih. Terima kasih. Adalah pendengar yang baik. Hari ini kami hanya mendengarkan masukan-masukan aspirasi. Jadi saya kira masukan-masukannya berkualitas dari Perluan Tinggi ini. Kami catat ya, dan kemudian kami jadikan bahan bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah kita ke depan. Ya, kami mohon doanya dari teman-teman. Sudah dirasakan oleh pansel saat ini. Media, jadi Alhamdulillah pada hari ini pansel kembali mengundang stakeholders, mengundang representasi publik untuk bisa memberikan masukan, dan memberikan aspirasi kepada pansel berkait dengan proses seleksi calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK. Pada hari ini kami mengundang para pimpinan Perluan Tinggi dan Alhamdulillah hadir kurang lebih 25 perwakilan dari Perluan Tinggi yang telah memberikan masukan yang sangat baik, menaruh harapan yang sangat besar kepada pansel untuk bekerja semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan sosok calon pimpinan KPK dan calon anggota dewas KPK yang kredibel, yang memiliki kualifikasi yang sesuai harapan publik. Jadi hadir bersama saya juga ini Ketua Forum Rektor, Bapak Profesor Nur Hasan, yang kami silakan juga untuk menyampaikan singkat tentang hasil pertemuan tadi, kira-kira apa aspirasi yang sebagainya. Jadi ada harapan dari kita semua pansel itu menjemput bola, turun gunung. Jadi ada orang-orang hebat yang kredibel, kadang itu tidak mau mendaftar. Ya ini yang harus kita dorong untuk mau membantu pansel dalam rangka terkait dengan korupsi ini. Yang kedua, calon pimpinan dan dewas itu harus bisa berkomunikasi, agar pencegahan dan penindakan ke depan bisa dilakukan secara masif, jadi seimbang, pencegahan juga didorong agar apa itu disampaikan pada semua masyarakat dan stakeholder dan penindakan tetap jalan terus yang tegas. Ya kira itu. Tentu kita berharap tim sel nanti akan dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan menjawab ekspektasi masyarakat tentang bagaimana nanti kinerja KPK yang kita harapkan ke depan, demikian juga dewasnya yang akan lebih baik. Saya kira itu. Rektor utas. Ya, kami puruan tinggi bersepakat bergotong royong membantu tim pansel untuk menyiapkan calon-calon pimpinan KPK dan dewas yang kredibel melakukan verifikasi di daerahnya masing-masing minimal Pak, sebagai lokus tempat puruan tinggi. Kami siap membantu kerja pansel. Dari usaha air langga, intinya bahwa perguruan tinggi itu bersedia atau men-support upaya-upaya pansel untuk menghasilkan suatu ketua PPK atau misalnya pengawas badan-pengawas KPK itu yang ideal, yang kredibel pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang ada dinamika dengan para asli? Adalah pendengar yang baik. Hari ini kami hanya mendengarkan masukan-masukan aspirasi. Jadi saya kira masukan-masukannya berkualitas dari perguruan tinggi ini, kami catat, dan kemudian kami jadikan bahan bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah kita ke depan. Bagaimana? Terima kasih. Kami mohon doanya. Dan teman-teman. Sudah dirasakan oleh pansel saat ini. Terima kasih.